Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil menghadiri silaturahmi kebangsaan dengan perhimpunan Tionghoa Indonesia, inti di Pademangan, Jakarta Utara. Pasangan Ridwan berkomitmen untuk menjaga persatuan, serta akan membangun Jakarta menjadi kota global yang penuh keberagaman dan menjunjung tinggi toleransi sebagai jantung dari identitas Jakarta. Calon Gubernur Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil mendapat sambutan hangat saat menghadiri acara silaturahmi kebangsaan perhimpunan Tionghoa Indonesia, inti di kawasan Pademangan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, RK menyampaikan komitmennya dalam menjaga persatuan dan kesatuan dengan mewujudkan Jakarta Baru Jakarta Maju dengan bekerjasama dan kolaborasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat Jakarta dengan cara-cara yang baik. Saya harus adil, saya adalah bapak semua dari warga Jakarta kalau nanti terpilih, akan menjaga persatuan, keberagaman, toleransi, ekonomi akan diadilkan, yang kecil dibesarkan, yang sudah besar diluaskan, itu adalah prinsipnya, rasa aman-nyaman akan dihadirkan, kebahagiaan, program-program ekonomi, macet, banjir tadi saya terangkan. Selain itu, mantan wali kota Bandung ini juga memaparkan sejumlah program serta strategi pencapaian untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global dan mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen, sesuai yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Rian Rahman, Yudi Permana, AY News melaporkan.